Ayo, lanjutkan pemberian asih sampai usia 2 tahun. Anak yang diberi air susu ibu, asih, lebih lama lebih mungkin untuk memiliki pemahaman lebih baik dalam bidang bahasa dan intelijen. Iki, lebih tinggi dalam hidupnya kelak. Demikian studi yang disiarkan. Kami mendapati makin lama pemberian asih dan makin eksklusif pemberian asih berkaitan dengan Pemahaman bahasa yang lebih baik pada usia 3 tahun dan Iki lebih tinggi verbal serta Non-verbal pada usia 7 tahun. Tulis para peneliti itu di makalah mereka di jurnal JAMA Pediatrics. Pemberian asih pada bayi pada tahun pertama kehidupan mereka diperkirakan akan meningkatkan Kemampuan pemahamannya sebanyak 2,5 poin dan Iki sampai 4 poin. Para peneliti itu menyimpulkan temuan tersebut, mendukung saran nasional dan internasional guna. Mendorong pemberian asih eksklusif sampai usia 6 bulan dan kelanjutan pemberian asih sampai Setidaknya anak berusia 1 tahun Tak akan ada yang bisa menandingi manfaat air susu ibu asih Asih merupakan gizi terbaik bagi bayi Wali kota Pontianak, Kalimantan Barat Sutar Miji pun ikut mengempanyakan pentingnya asih eksklusif selama 6 bulan. Kemudian dilanjutkan makanan pendaking asih dan tetap memberikan asih sampai anak berusia 2 tahun. Ibu-ibu wajib menyusui anak sampai 2 tahun. Kecuali ada halangan karena masalah medis dan kondisi darurat. Kata Sutar Miji dalam perayaan pekan asih sedunia di halaman Gor Sultan Syarif Abdurrahman, Pontianak, Kalimantan Barat, Minggu 4 September 2016 Mengapa pemberian asih harusnya dilakukan hingga usia anak 2 tahun atau lebih? 2 tahun atau 1000 hari pertama kehidupan merupakan usia emas anak. Masa itulah yang memengaruhi anak menjadi sehat atau cerdas ketika dewasa nanti. Maka, begizi yang baik dan seimbang. Termasuk pemberian asih pada 1000 hari pertama kehidupan harus terpenuhi. Projek manajer wahana visi Indonesia, Yoselina mengatakan, Selama ini kebanyakan para ibu hanya mengenal pemberian asih eksklusif selama 6 bulan. Padahal, HUM rekomendasikan pemberian asih sampai anak berusia 2 tahun. Tentunya setelah 6 bulan, anak juga sudah diberi makanan pendaking asih. Menurut penelitian para ahli dan penelitiasi eksklusif sebaiknya 6 bulan karena alasan berikut. 1. Setelah usia 6 bulan anak akan mulai tumbuh giginya. Bayi di atas usia 6 bulan juga harus mulai dilatih untuk mengunyah. Kegiatan mengunyah ini akan mengantarkannya kepada pembiasaan gerakan otot-otot mulutnya. Dengan otot-otot mulut yang terlatih ini, maka dia akan mengalami kemudahan untuk belajar berbicara. Sedangkan cita rasa yang dihantarkan oleh makanan-makanan tersebut akan mendorong sel-sel indera. 1. Pengecapnya untuk mulai mempelajari perbedaan antara makanan satu dengan makanan lain dan mulai membaginya dalam kategori-kategori yang disusun rapi dalam otaknya. 2. Mulai pula melakukan tahap belajar duduk, lalu berdiri, lalu berjalan. Keempat aktivitas ini, memerlukan tulang yang kuat, energi yang tepat, tenaga yang besar dan koordinasi kerja organ-organ tubuh yang seimbang. Sehingga bayi juga perlu protein. Baik protein hewani ataupun protein nabati karena protein tersebut bisa membantu tubuh untuk membentuk sel-sel darah yang berguna agar kerja otak dan jantung menjadi maksimal. 3. Anak secara naluri mulai menaruh apa saja yang ia pegang di mulutnya. Oh Allah karena itu kita harus benar-benar mengawasi. 4. Umur 6 bulan enzim dan pencernaan bayi mulai berkembang dan matang. 6 bulan sampai umur 2 tahun diberi makanan pendaking asi. Ibnu Hajar al-Asqalani rahimahullah berkata, yang dimaksud dengan makanan adalah yang selain susu yang ia menetek darinya, selain kurma yang ia ditahnik dengannya, dan selain madu yang ia disuapi untuk pengobatan dan yang selainnya. Yang dimaksud adalah bahwa tidak dihasilkan kekenyangan baginya selain dari susu asi saja. Fatullah Ba'ari 1 per 352, Scamilah